Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini kita masih main animadventure ya Dan gue udah ngedapetin 3 unit Dari kapsul-kapsul ini ya Dari kapsul yang di... eh kapsul lagi Iya bener, eh kapsul bilangnya kapsul Iya kapsul lah ya Kapsul yang Demon Academy Nah yang Demon Academy kan kalian bisa beli kapsul nih Dan 3 ini gue udah dapet nih ya Dari gacha ini nih Demon Academy Star anjir Jadi ya kalian harus ngedapetin ini ya Untuk ngedapetin 3 unit yang baru teman-teman ya Yaitu ada Akeno ya Akeno, ini udah gue F-off semua teman-teman ya Akeno, Akeno gue Lalu ini apa sih? Berdagang-berdagang Lalu ada Kuneko ya Ada Kuneko Lalu yang terakhir itu Rias nih Si Panggajal 1 ini ya Yang gue ampe dapet 6 Dia banyaknya 1, 2, 3 Ini gue jualnya kali ya Jangan-jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Imagine Ya gila banget sih Gue dapet 6 Gue gak tau ratingnya Ratingnya gimana sih Maksudnya ini ya ratingnya berapa ya Gue gak tau Apakah dia paling tinggi Si Rias ini Karena gue dapetnya banyak banget Liat Buset Kuneko gue dapet 2 gitu kan Akeno dapetnya 1 Karena gue stop sampe di Akeno aja sih Ya jadi di video kita kali ini Kita akan ngebandingin 3 ini teman-teman Yang mana yang paling worth it Buat didapetin Oke teman-teman Mana yang paling worth it Buat kalian keep Mana yang paling worth it Buat kalian evolve Karena ini Untuk evolve-nya aja Itu kalian butuh Ini nih ya Evil Queen's Piece ya Masing-masing 1 Jadi Akeno butuh 1 Kaneko butuh 1 Sama si Rias juga butuh 1 Dan ini harganya 300 Lumayan Lumayan mahal Jadi ya grindingnya Lumayan tuh Kalau kalian mau evolve 3-3 nya Apalagi kalau kalian Belum dapet 3-3 nya Wah itu grindingnya parah banget pak Gue semingguan pak Grinding semuanya ya Smingguan grinding semuanya Dan itu pun belum Levelnya belum 100 semua Ini Rias gue gak naikin levelnya Karena Gue udah tau dia burik banget Makanya gue gak mau gue naikin levelnya Akeno belum keluar gue naikin level Tapi gak apa-apa Dia udah lumayan Lumayan oke lah Disini Akeno Gue udah mentokin Sementok-mentoknya Yang gue bisa ya Liat damage nya udah S plus A plus A plus Gila nih statusnya Bagus banget Anjir Anjir By the way Iya bener juga ya Ada update baru temen-temen kemarin ya Yaitu Ini ya Bersi Egg Hunt Yang mirip-mirip kayak STD jaman dulu lah Dimana kalau kalian main Kalian akan ngedapetin Telor ya Jadi kalau kalian liat Di bawah sini Kalau kalian main nih Apapun itu ya Kalian akan dapet yang kayak gini-gini Strip egg Spotted egg ya Lalu kalian tinggal tuker aja Ketempat play Kalian tuker kesini Gue baru 2 ribu tuh Gue kasih semua berapa nih Kira-kira ya Bam Oh my god 6 ribu Oh dikit lagi Eh gue dapet golden egg Ya gue gak tau tadi Tadi ada tulisan apa tuh Gue gak Gue gak perhatiin lagi Anjir lah Ya pokoknya untuk Dapetin telornya gampang Kalian tinggal main apa aja sih Kalian bebas gitu Kalian mau main infinite Kalian main story Main apa Portal kek Infinite castle Semua dapet Sama kayak battle pass ini Temen-temen ya Sama kayak battle pass Jadi kalian main apa aja Dapet Oke Dan katanya sih Bakal ada unit-unit limited Dari egg-egg ini Jadi kalo misalkan Kalian udah kumpulin 10 ribu Lalu kalian claim Ya Itu kalian akan Ngedapetin Kayak telor lagi Dan nanti telornya tuh Bisa di hatch ya Bisa ditetasin Dan katanya isinya unit limited Jadi ya Ya apa salahnya sih Gak apa-apa lah Sambil kalian gerinding gitu kan Sambil kalian gerinding Untuk mendapetin telornya Gak masalah Oke Yuk sekarang kita langsung aja Coba temen-temen ya Let's go Oke Ya Kita langsung aja temen-temen Kita mulai Dari Yang menurut gue Paling burik Ini kenapa Gak render dong Imagine Yaudah lah ya Kita pake rias dulu Oke ya Dan rias ini Dia air unit temen-temen ya Rias ini air unit Jadi kalian mesti taruhnya Di atas sini cuy Oke Ini dia rias Serangannya kayak gitu Kalian bisa liat ya Dan kalian bisa liat Dari damagenya aja Udah burik banget Ini padahal udah di evolve loh Udah di evolve aja Damage awal itu cuma 500an Padahal level 1 sih Ya level 1 sih emang sih Cuman Tetap aja pak Akeno aja ya Level 1 nya Yang belum di evolve Damagenya lebih gede Daripada rias yang udah di evolve Anjir Jadi ya Ya kalian udah tau lah ya Mana yang harus kalian dapetin duluan gitu kan Oke Ini dia rias Kita langsung aja pak Kita naikin temen-temen Kita liat apakah Watt apa enggak oke Kayak lagi ini level 1 temen-temen Nanti gue akan kasih liat juga Sekaligus sama yang Kalau udah max level Tapi dari wiki Oke Gue terlalu males Untuk naikin rias Karena ya kalian tau sendiri Bener-bener Gak worth it pak rias ini pak ya Gue gak ngerti Gue bisa dapet sampai 6 Oke Ya kita langsung aja Kita naikin Oke 2500 3500 Uh destruction beam Oke kayak gimana pak Udah jadi lurus Imagine Jadi tambah burik Help Air unit tapi lurus Aduh ini jelek banget sih Please dirubah please Please 4500 6000 7000 Ah ini Extinguish Ah Uh jadi AOE Alright Oke Oke AOE men AOE Oke Gue gak nyangka dia bakal jadi AOE sih Gue gak nyangka dia AOE sih Tapi dia gak multi hit ya Kita liat Apakah shieldnya langsung hancur Let's Apakah Apakah hancur langsung Oke Nyerang dia Tidak Tidak multi hit sama sekali ya Tidak ada multi hit Cuma satu kali doang Dan harganya pun Gak terlalu mahal Tapi ya Ya kalian bisa liat Kenapa dia burik ya Pertama Damagenya kecil banget Yang kedua Range nya juga kecil ya Untuk AOE Ya ini ya Kayak mirip-mirip Sigaraki sih Cuman Sigaraki jelas lah ya Sigaraki mantep gitu True damage anjir True damage Abis itu dia ngasih Kayak semacam curse gitu kan Decay Nah ini Ya Udah cuman Ngetek doang guys Gak ada efek apa-apa Si Rias ini Cuman ngetek Gak ada efek apa-apa ya Lalu SPA nya juga burik 9,6 Anjir Anjir Ya jadi Ya kalo kalian bisa menghindari Rias Hindarilah Rias cuy ya Ya walaupun dia sebenernya AOE bagus Cuman Tag speed nya sama range nya ini Sama damage nya ini kurang banget Ya Damage nya kurang banget pak ya Jadi kurang cocok untuk air unit Tapi kalo misalkan kalian dapet Kalian dapet Rias Dan kalian belum punya air unit apapun Keep aja Nggak apa-apa Ya karena dia Ya lumayan lah Bisa ngebantuin kalian Untuk ngepustori Untuk ya Untuk ngebantuin buat Portal-portal gitu Masih oke lah Kalian naikin aja dia temen-temen ya Kalo kalian belum punya Kayak metal knight Belum punya kayak Hawk ya Itu kalian bilang Lalu pake dia aja cuy Oke Ya ini untuk Rias By the way Rias itu bisa Ditaro 4 setau gue 4 atau 5 gitu 4 sih Kayaknya 4 sih Ya 4 Kita liat 5 Bisa ditaro Nggak bisa Ya maksimal 4 Temen-temen ya Oke Dengan harga yang Nggak Nggak terlalu mahal-mahal banget Sebenernya Kalian bisa dapet segini Oke Ya tapi ini paling buruk Tetep Temen-temen ya Ini paling buruk Di demon star academy Dia yang paling buruk Oke Kita langsung ke Kaneko Temen-temen ya Lihat damage awalnya 5.000 Bagus ya Levelnya udah 64 Belum 100 Mungkin kalau 100 Ya 6.000an Mungkin lah ya 6.000an yang artinya Lumayan bagus ya Lumayan bagus Untuk 6 detik gini Ini lumayan bagus Dan range-nya 17 Dan dia Ya On AOE Kayak begini cuy Tipis sih Tapi ya oke lah Dia nggak bisa nyerang air unit By the way Dia tidak hybrid sama sekali ya Oke Kita naikin dulu 1.600 2.500 Lihat damage-nya lumayan banget gak sih Lumayan banget pak Damagenya pak Lumayan banget Oke Burning chariot Nah ini nih Disini ada orang-orang pada bilang gitu kan Ini bisa nge-burn bang Burning chariot bang Kita lihat oke 3.500 Burning chariot Damagenya jadi 30.000 Waduh SPA-nya Jadi 7 anjir Apakah dia jadi Circle AOE Range-nya dia 23 ya Oke 3.500 Oh iya Jadi dia jadi Circle AOE ya Oke Nggak Nggak ada burn apa-apa Temen-temen kalian bisa lihat ya No burn Dan dia multi-hit kah? Hmm Multi-hit gak? Nggak kayaknya Nggak multi-hit ya Kayaknya nggak multi-hit Wait Kita bikin ke terakhir aja Kita bikin ke terakhir Kita lihat yang ada shield-shieldnya Oke Nah ini yang paling deket nih Kita bikin ke terdekat Terdekat Hancur gak shieldnya? Tidak pak ya Tidak multi-hit pak Imagine nggak multi-hit Padahal serangannya kayak begitu loh Serangannya kayak begitu Nggak multi-hit Apaan sih? Nggak jelas banget Anjir yaudahlah ya 4.500 Kita langsung upgrade-nya temen-temen Biar coba Oke 4.500 6.000 Lihat damage-nya Not bad sih Ya nggak sih 55.000 Senjutsu stress Nah disini paling bilang Ini bang nge-bleed Nge-bleed Disini bang nge-bleed Senjutsu stress Kita lihat aja oke Senjutsu stress 7.500 SPA-nya ditambah Burik jadi 8 ya Range-nya 27 Dan damage-nya jadi 60.000 7.500 Alright Kita lihat Oh dia jadi Con AOE lagi Oke Ya kayak gitu Kalian bisa lihat Multi-hit gak sih? Multi-hit kah? Kita lihat 8 detik lama banget Buset Oke Nggak Nggak ada multi-hit juga cuy No multi-hit No bleed Temen-temen Kalian bisa lihat nih Bisa lihat Aduh Eh jarangnya jarang ke sini dong Ke pertama ini Gue pengen lihat Gue pengen lihat Nyerang yang ini nih Si Phantom-Phantom ini Apakah dia nge-bleed? Yap Tidak ada bleed apa-apa temen-temen Kalian bisa lihat ya Dan dia bahkan Nggak bisa nyerang air ini juga Sampai akhir kayaknya Hmm oke Ya 8.500 10.000 Ya ini damage terakhir 97.000 Kalau misalkan kalian Udah level 100 Mungkin damage-nya bisa sampai 100.000 lebih Mungkin 105.000 Atau mungkin 110.000 ya Not bad I mean Ya untuk unit gratisan Dari Demon Star gitu kan Tinggal cukup Grinding doang Kayak gampang lah temen-temen ya Lumayan bagus sih menurut gue sih Walaupun dia nggak ada multi-hit-multi-hit ya Lihat nih Lihat Tidak ada multi-hit Eh multi-hit sih Multi-hit-multi-hit Oke Dia multi-hit Tapi cuma 2 hit doang ya Nggak berguna Anjir Multi-hit cuma 2 Imagine Tapi kalau misalkan kalian bisa taro Banyak Ini lumayan sih 3 4 5 Guys Buset Kalian bisa taro 5 Bang Jadi kalau misalkan kalian punya 5 Kaneko Full ya Udah semua di upgrade Itu DMK 500.000 Pak Damn Ya ini kan ada 5 nih Jadi 500.000 Oke GG sih Kuneko not bad sih Ya kalau kalian dapetnya Kuneko Menurut gue lumayan sih Pakai aja sih Kalau misalkan kalian belum punya Kemeliodas Belum punya Belum punya unit-unit ground gitu ya Yang khusus untuk ground Nah kalian lumayan nih Bisa pakai si Kaneko ini Oke Ya sekarang kita hapus aja Kita akan langsung aja pindah ke Akeno Nah ini yang paling gue suka cuy Akeno ya Si Akeno Ini dia Akeno Jujur aja gue gak tau nih Akeno ya Uh Ngeburn kan ya Gak gak Akeno tidak ngeburn temen-temen ya Dan dia pun juga belum Belum bisa nyerang Erin juga Karena setau gue dia hybrid ya Dia gak ngeburn loh Iya dia gak ngeburn Dia gak ada Gak ada efek api sama sekali temen-temen Dia cuma Cuman sihir doang ya Setau gue kayak gitu sih Oke Kita langsung aja 2.500 sudah lagi jadi 17.000 SPA nya oke sih SPA nya emang cuma 7, tapi Tapi range nya udah 20an pak ya Not bad banget gak sih Kita langsung aja cuy 3.500 Uh Holy lightning ya Harganya 5.500 pak Lihat damage nya udah 42.000 Gila Holy lightning Uh Gila Dia multi hit gak Kita lihat apakah multi hit Attack speed nya 9 sih Lama banget ya Attack speed nya 9 Lama banget loh Dan gak multi hit Cuman 1 doang Kita mendingan Lihat deh Biar kita bisa lihat damage nya Tampilkan Kita tampilkan aja Oke Kita lihat Berapa banyak damage yang dia heal Cuman 1 doang tuh Lihat ya Cuman 1 Dan itu pun kena S magia Cuman 10.000 Anjir Anjir Kebun banget ya S magia Gue pengen lihat apakah dia bisa nyerang air unit nih Coba lihat Bisa Udah hybrid lah ya Dia udah hybrid di update ke 3 Lumayan banget gak sih Lumayan lah ya Unit hybrid loh Gila Walaupun hybrid nya hybrid evolve Tapi evolve nya cuman kalian Ya 2 kali ya 3 kali aja Udah bisa langsung hybrid Itu lumayan banget sih Kita langsung lihat cuy 7.500 Jadi 64.000 9.000 Dia jadi damage 90 Anjir Bagus banget pak ini Dematch nya sih oke sih Uh elemental fury Uh apa ini cuy Kita lihat cuy ya 12.500 harganya Dematch nya jadi 128.000 Aduh tapi attack speed nya jadi 12 Burik juga ya Iya gak sih Burik banget pak Jadi 12 detik Anjir Range nya jadi 32 Oke Harganya 12.500 Kita lihat kayak gimana ya Oke Oh jadi gede Anjir Wow gila keren Tapi multi hit kali tuh Multi hit kayaknya deh 2 kali tuh Ya itu kayaknya 2 kali hit deh Coba coba kita lihat 2 kali hit tuh kayaknya Ini yang 4 nih Shield nya 4 Oke Hmm Yap 2 kali hit 2 kali hit ya Multi hit 2 kali hit Not bad I mean for the damage Damage nya segini Dengan attack speed segitu Oke lah ya Oke Kita langsung aja Upgrade yang ke 7 Berarti sekarang 7.500 20.000 Oke ini yang terakhir Gila damage nya 200.000 pak Buset dah Cuman emang ya SPA nya sebuah Sajir SPA nya gak terlalu bagus sih Mendingan Aizen Kemana-mana Mending ya gak sih Tapi ya Sekali lagi Harganya dia murah Ya dia harganya murah Dan dia bisa taruh berapa nih 2 3 4 Bisa gak Gak bisa 3 ya Maksimal 3 Untuk Akeno Temen-temen ya Dengan range 34 Yang artinya gak terlalu bagus-bagus banget Damage nya 200.000 Ini karena gue S plus ya Mungkin karena Kalau kalian gak S plus ya Sama sih Mungkin 200.000an Atau mungkin kurang ya Tapi tetep aja anjir Attack speed nya 11 Anjir Gak terlalu bagus-bagus banget sih Menurut gue sih Kalau kalian punya Eskador Yang lebih bagus Eskador Dia gak burn gak sih Dia gak burn gak sih Gak mungkin nge burn kan Wait kita liat Kita liat Gak gak Dia gak nge burn Dia gak nge burn No 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 burn Gak ada burn Gak ada apa-apa Gak ada freeze juga temen-temen ya Walaupun efeknya api sama es gini ya Oke Ya Ya itu dia temen-temen Untuk Ketiga unit dari Demon Star Academy Temen-temen ya Ada Akeno Ada Rias Lalu ada Kuneiko Dan mana yang paling worth Menurut gue Masih Akeno sih Ya Karena damage nya gede Paling enggak damage nya gede lah Walaupun Kuneiko menarik juga nih Si Kuneiko menarik juga ya Untuk attack speed Kayak begini Dia damage-damage deal nya 100 ribu gitu kan Ya Lumayan sih Dan dia bisa ditaruh 5 loh guys Kuneiko ini bisa ditaruh 5 anjir Jadi ya Lumayan Walfon ya Kalian butuh duit juga Untuk effort mereka semua gitu kan Menurut gue Menurut gue Akeno sama Kuneiko Ini worth it Dua ini nih Lumayan lah Kalau kalian dapet Mendingan kalian pake aja Lumayan Kalau misalkan Gak punya unit-unit kayak Ascanor Belum punya unit kayak Meliodas Belum punya unit Metal Knight Ini lumayan Belum punya Aizen Ya Ini pake nih Soalnya Itu aja temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari aku sebelah akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Saksikan Gue kasih banyak Kembali temen-temen di video-video Bye-bye Ciao No I won't ride